Tubuh perlu serat 25 gram sehari, makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Dipersembahkan oleh Karena sudah ada Gus Mus di sini, dan orang sudah tahu Gus Mus walaupun tidak mau mengaku ulama, tadi katanya tidak mau mengaku ustad, tetapi kalau diminta mengaku penyair, pasti tidak bisa nolak. Karena buku-buku puisinya sudah ada beragam, puisi-puisi favoritnya juga sudah banyak, jadi saya minta malam ini juga bacakan puisi dong, Gus. Judulnya agama Agama adalah kereta kencana yang disediakan Tuhan untuk kendaraan kalian. Berangkatlah menuju ke hadiratnya. Jangan terpukau keindahannya saja. Apalagi sampai dengan saudara-saudara sendiri bertikai, berebut tempat paling depan. Kereta kencana, Agama cukup luas untuk semua hamba yang lindu Tuhan. Berangkatlah. Sudah sejak lama, ia menunggu kalian. Terima kasih. Agama cukup besar untuk menampung semua. Sama seperti Abie selalu bilang, surga terlalu luas. Iya. Dan itu kalau kita, sebenarnya agama mengingatkan kita, apalagi Islam. Itu istilahnya yang kita mohonkan, sirat al-mustaqib. Sirat itu artinya jalan yang lebar. Sabil itu jalan kecil. Kalau Anda masuk di jalan kecil yang penuh kedamaian, Anda diantar menuju sirat. Jalan yang lebar. Kalau jalan lebar, orang bisa bermacam-macam jalan di situ. Dan kalau Anda sudah masuk di jalan yang lebar, sirat, Anda pasti sampai ke tujuan. Yakinlah bahwa agama itu tidak sempit. Al-Quran bisa menampung aneka perbedaan. Dia bisa menampung. Bahkan, saya selalu berkata, baik dalam ucapan maupun tulisan. Tuhan mau kita berbeda. Tuhan mau kita berbeda. Alam raya berbeda, tumbuhan berbeda, manusia berbeda, pendapat berbeda. Ditampung semua oleh sirat, oleh kereta kencananya. Saya kira itu. Tuhan mau kita berbeda. Sekarang tapi orang gampang sekali diadu domba sepertinya. Gampang sekali tersinggung. Gampang sekali kemudian perbedaan membuat menjadi jauh, bahkan bermusuhan. Apa kuncinya supaya tidak gampang diadu domba oleh mereka-mereka yang punya kepentingan? Harus sering-sering bertemu. Harus merasa bahwa kehidupan ini harus dipikul bersama. Saya kira itu. Hati harus bersih. Banyak jalan menuju ke Roma. Itu kita bisa bertemu. Supaya tidak gampang diprovokasi Gus Mas. Ya ilmu lah. Ilmu. Lagi-lagi ilmu. Terutama kalau orang-orang beragama ya ilmu akal. Ilmu dalam pengertian yang sesungguhnya. Itu yang menyelamatkan kita. Dan tidak berlebih-lebihan. Saya selalu saya katakan tidak boleh-boleh-lebihan. Itu amanat dari agama kita. Jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Apakah karena itu juga pesantren Gus Mus dirembang dan abis sekarang dengan pusat studi Al-Quran. Apakah nilai-nilai keutamaan itu yang ingin diteruskan, diajarkan lewat lembaga-lembaga, lewat monopesantren, lewat pusat studi Al-Quran. Itukah yang selalu diutamakan? Pesantren-pesantren itu sebetulnya titik beratnya itu pada pendidikan. Yang kita kacaukan selama ini adalah antara pengajaran dan pendidikan. Padahal ini dua hal. Pengajaran itu dalam bahasa Arab taklim. Pemberian informasi saja. Sedangkan tarbiyah. Kalau pendidikan itu tarbiyah. Di pesantren itu lebih ditekankan kepada tarbiyah. Meskipun sekarang banyak pesan-pesantren yang sudah dua-duanya itu. Nah itu ditekankan terutama karena kita tidak cukup hanya mencetak orang-orang pintar saja. Karena bukti menunjukkan banyak orang pintar yang tidak terdidik, yang tidak berahlakul karimah. Justu madoratnya akibat buruknya itu merata kemana-mana. Itu penting di pendidikan pesantren-pesantren yang lain. Itu juga yang PSQ, pusat studi Al-Quran yang Abi pimpin? Iya, walaupun arahnya ke sana. Tetapi kita lebih menekankan. Ingin membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat plural. Kita punya masyarakat ini majmuk. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai agama ini, kita bisa terapkan di masyarakat yang plural, yang tentunya harus penuh dengan toleransi. Dan itu melalui pemahaman terhadap Al-Quran. Saya yakin orang yang faham Al-Quran itu tidak mau melakukan pemencah belahan. Pasti ketemu. Pasti. Bahkan dengan non-muslim pun dia ketemu. Karena apa? Kita baca ayat di dalam Al-Quran. Katakanlah kepada non-muslim. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kamu yang benar. Boleh jadi kami yang salah, boleh jadi juga kamu yang salah. Itu di surat sahabat. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami pun tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Coba lihat, kita tidak tuduh mereka melakukan dosa. Tuhan nanti yang akan menentukan siapa yang di antara kita yang benar maupun yang salah. Kalau ini kita pegangkan, tidak ada masalah. Sedang antar agama, yang dalam keyakinan setiap penganut agama harus dia katakan, inilah yang benar pilihan saya. Tapi kalau keluar, boleh jadi Anda benar, boleh jadi saya yang salah. Jadi, karena ini yang kita ingin tekankan, ajarkan, tanamkan, nilai-nilai Al-Quran itu harus membumi di bumi Indonesia. Kita akan bertemu di bumi Indonesia. Pusat studi Al-Quran atau PSQ didirikan Muhammad Quraish Shihab pada 18 September 2004 di Ciputat, Tangerang Selatan. Misi PSQ ialah membumikan Al-Quran di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Kegiatan PSQ terdiri dari pendidikan kader mufasir, pesantren pasca Tafis Bait Al-Quran, training of trainer bagi da'i dan penyuluh agama Islam, Islam edu atau metode pendidikan agama untuk anak dan remaja, serta solusi jumatan di area perkantoran melalui jumatan.org. Hingga kini jumlah alumni program PSQ sebanyak 1.484 orang. Pesantren Raud Latut Tolibin didirikan oleh Kiai Haji Bisri Mustafa, ayah dari Mustafa Bisri atau Gusmus pada tahun 1945 dengan nama Pesantren Rembang. Dalam bahasa Indonesia, Raud Latut Tolibin berarti Taman Pelajar Islam. Metode pengajaran di Raud Latut Tolibin diberikan dengan cara bandongan atau kuliah umum dan sorogan atau privat. Hingga kini, Pondok Pesantren Asuhan Gusmus ini telah meluluskan puluhan ribu santri yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh